BAMBU BEKAS Berawal dari banyaknya bambu bekas bangunan rumah yang banyak dibuang, warga dusun Cokrowi Jayan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, kini justru memiliki usaha kreatif kerajinan bambu bernilai jual tinggi. Bambu-bambu bekas dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan seni berbentuk kapal pinisi yang tampak rumit, menarik, dan bernilai seni tinggi. Inilah miniatur kapal layar pinisi Nusantara hasil karya kreatif warga dusun Cokrowi Jayan. Bentuknya yang rumit dan tampak elegan membuat orang tak menyangka jika kerajinan bambu ini dibuat dari limbah bambu bekas bangunan rumah. Adalah Irfan Didiwibowo, warga setempat yang semula mencetuskan ide membuat kerajinan dari bambu bekas ini. Dengan mengajak sejumlah warga, Irfan membentuk lompok kreasi bambu Cokrowi Jayan. Ini awal mula, di tempat tinggal kita itu banyak limbah dari bangunan mengumpuk. Akhirnya saya punya ide dan saya minta bambu itu diberikan, saya buat corak-corak di kertas, ketsa. Tak sekedar memilih bambu bekas karena murah, bambu bekas bangunan ini sengaja dipilih karena telah kering secara alami sehingga saat digunakan tak perlu lagi menjemurnya. Tingkat kekeringan bambu bekas ini pun dinilai ideal sebagai bahan kerajinan unik ini. Kenapa saya pakai limbah bangunan itu karena bambu itu sudah terjemur dengan sendirinya. Kita tanpa jemur, kandungan air yang di dalam bambu tersebut sesuai dengan yang kita harapkan. Berkat ide kreatif ini, warga memiliki usaha sampingan yang mampu mendatangkan penghasilan lumayan. Miniatur kapal finisi dari bambu bekas ini bahkan pernah laku terjual sebesar 5 juta rupiah. Harapan saya kita bisa meningkatkan taraf hidup dari seluruh anggota. Yang kedua, ada minat dari anak-anak muda di sekitar kita yang ingin mengikuti dunia miniatur ataupun seni daripada mereka berurah-urah dan sebagainya. Mendukung atas inisiatif juga dari warga Jeprawi Jayan untuk ditampilkan sebagai kreatifitas dari warga Jeprawi Jayan itu. Saat ini kerajinan kapal finisi warga Jeprawi Jayan telah banyak dipesan pembeli dari berbagai daerah. Tak hanya dari Jawa, pesanan bahkan datang dari luar Jawa. Guna menjamin kualitas produk, kelompok kreasi bambu Jeprawi Jayan rutin merangkai kerajinan bambu bersama sehingga dapat saling bertukar ilmu dan pengalaman. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.